Iya, selengkapnya pengakuan terkait geser-menggeser suara bisa anda saksikan di informan YouTube Liputanam SCTV. Kita lanjutin kembali Liputanam Siang. Minggu ke-2 Ramadan, beras semakin sulit didapat di Kota Madiun, Jawa Timur. Di sisi lain, Menteri Pendagangan memastikan harga kebutuhan pokok dan ketersediaannya aman hingga lebaran. Pemandangan antrean warga di pasar murah seakan sudah menjadi hal biasa dalam beberapa pekan terakhir ini. Mereka rela antre untuk bisa membeli satu paket beras SPHP yang dijual Rp51.000 per 5 kg-nya. Harganya yang murah memang memudahkan, tapi keberadaan beras SPHP sulit didapat. Selain beras, telur, cabai, toh merah dan putih, serta minyak goreng dijual di pasar murah ini. Menteri Pendagangan Zulfi Flihasan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kebon Kembang, Kota Bogor. Mendag mengecek satu persatu komoditas mulai dari beras dan cabai yang terpantau harganya sudah mulai turun. Sementara harga telur dan ayam potong masih tinggi karena harga pakan yang naik. Mendag menambahkan jelang Idul Fitri hingga 3 bulan ke depan. Sejumlah harga kebutuhan pokok dipastikan stabil dan stoknya aman. Pakan sudah turun, tapi ayam, telur belum turun. Karena telur ayam kemarin itu gemukinya pakai yang 8 ribu. Jadi belum turun.